Hari ini makan siang brokoli lagi. Balik kita coba. Oh, ini mengerikan. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Tolong. Oh, tentu saja nenek mendengar panggilan Mary. Dia selalu siap memberi makan cucunya. Tunggu Mary, bantuan sedang dalam perjalanan. Wah, itu kadalah kakak Mary, yaitu Jane. Siapa lagi selain dia yang tahu bagaimana membantu Mary. Ayo maju, Jane. Kamu harus menyelamatkan adikmu. Wah, sepertinya bahkan Seth mendengar tangisan Mary. Dia adalah profesional sejati yang bisa memberi makan siapapun dengan enak. Lihat berapa banyak peserta yang kita punya. Siapa yang bisa menyenangkan Mary? Cari tahu di tantangan hari ini dari Rapapa. Aku ingin tahu apa yang menanti kita kali ini. Wah, apa itu? Dimana? Oh, sepertinya nenek sudah tidak sabar untuk mulai memasak. Hati-hati, nenek. Dia mulai memotong lemon jadi irisan yang rapi. Seperti ini. Kita taruh gelas besar. Sedikit gula. Wah, santai aja, nenek. Apa yang dia mau lakukan padamu? Tenang, tidak apa-apa. Sekarang kita tambahkan air soda. Bagus, sekarang kita aduk sedikit es dan mint. Kerja bagus, nenek. Sekarang giliran koki. Sekarang aku akan tunjukkan cara membuat limun. Sungguhan. Ngomong-ngomong menurut resep khas dariku. Pertama, iris tipis mentimun. Putar irisan ini dan masukkan ke dalam gelas berisi es. Oh, aroma yang luar biasa. Tambahkan teh hijau ke gelas. Wah, ini bahan favoritku. Sekarang kita potong jeruk nipis. Kita butuh satu irisan untuk limun dan satu irisan untuk hiasan. Hiasan dengan mentimun dan mint segar. Seperti ini. Wah, sempurna. Wah, itu keren banget. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, aku tahu. Sekarang kita tuang soda ke dalam gelas. Selalu kita butuh buah beri yang enak. Tambahkan gula. Semakin manis, semakin baik. Sekarang kita mengalahkan semuanya. Kita tambahkan es yang dihasilkan dari soda ini. Aduk sirup. Dan kita tambahkan sirup beri. Wah, akan jadi lebih manis dan lebih enak. Sekarang kita hias limunatnya. Seperti ini. Kerja bagus, Jane. Lihat saja limun ini. Aku yakin Mary pasti menyukainya. Atau dia akan lebih suka resep nenek. Atau mungkin limun punya chef? Aku ingin tahu segera. Ayo coba-cepat, Mary. Pertama, dia coba limun chef. Apa? Sepertinya Mary sama sekali tidak menyukainya. Wah, itu menakjub, kan? Baiklah, mari kita coba lebih jauh. Limun nenek, tidak buruk. Yang tersisa hanyalah limun dari sodaranya. Apakah Mary menyukainya? Wah, sekarang kita punya pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Jane. Selamat atas kemenangan yang memang layak. Wah, banyak banget makanan. Dan apa yang kita masak kali ini? Ikan? Sekarang mari kita lihat siapa yang paling mahir memasak hidangan ini. Sepertinya Nenek memutuskan untuk tidak membuang waktu dengan sia-sia. Dia segera mengambil sepotang ikan dan memasukkannya ke dalam panci. Hmm, baiklah. Coba ulangi setelah nenek. Biak, baunya. Dan sepertinya itu akan terjadi. Sekarang aku bisa bermain. Baiklah, sekarang aku punya membalik ikan, sedikit garam, dan... Sekarang tambahkan lada. Wah, terlihat enak. Apa? Ya, sepertinya tidak ada orang di sini yang tahu cara memasak ikan. Sekarang aku akan menunjukkan pada kalian semuanya. Untuk mulai, kita butuh jeruk, rempah-rempah, minyak, dan itu dia. Gulung ikan dalam taburan ini. Lalu kita goreng dengan minyak yang luar biasa. Oh, aku hampir lupa. Kita akan butuh semua ini. Wah, bagus. Masukkan semuanya ke dalam mixer. Sedikit jus jeruk untuk menyedap rasa. Oh, dan sekarang saatnya menyiapkan saus kita. Percayalah, kalian belum pernah merasakan sesuatu yang begitu lezat. Sementara itu, ikan kami degoreng dengan benar kita taruh di piring. Dan semuanya hampir siap. Sajikan semuanya dengan hiasan lemon ini. Wah, itu dia. Beberapa sayuran dan sempurna. Inilah hidangan yang aku maksud. Gross, apa kamu menyalakan api? Nah, kita harus lebih berhati-hati lain kali. Lihat apa yang terjadi pada potongan ikanmu. Tapi tidak ada waktu lagi. Kamu harus menyajikan ikan seperti ini. Ya, itu tidak terlihat menggugah selera. Apalagi jika dibandingkan dengan ikan nenek. Itu dimasuk dengan sempurna. Dan terakhir hidangan dari chef. Sajian seperti itu akan dihargai di restoran manapun. Apa Mary menyukainya? Ayo cari tahu sekarang. Sepertinya dia langsung tidak suka hidangan jin. Sekarang hidangan nenek. Wah, itu lezat. Tapi tunggu Mary. Kita belum mencoba hidangan dari chef. Jadi? Oh, sepertinya makanan restoran sepertinya bukan selera Mary. Maaf, chef. Tapi sepertinya kali ini Mary ditaklukan oleh neneknya. Lucunya? Waktunya tes ketiga. Jadi mari kita mulai. Wow, cupcake. Siapa di antara anggota kita yang merupakan pembuat roti paling berpengalaman? Nenek tentu saja tahu banyak tentang memanggang. Dia segera mulai masak adonan. Lihat kecepatannya. Wah, hebat nenek. Dia menemukan semua bahan yang diperlukan. Dan juga mengocoknya jadi satu. Dia mengocok semuanya dengan benar. Dan jangan lupa cetakannya. Wah, betul-betul cantiknya mereka. Tuang adonan dengan lembut ke dalam cetakan seperti ini. Tinggal memasukkan cupcake ke dalam oven. Wah, semua terlihat hebat. Kerja bagus, nenek. Sekarang kita hanya perlu menunggu sebentar. Bagaimana kabar, chef? Sepertinya adonannya hampir siap. Sekarang kita masukkan buah beri. Wah, lihat. Pacak buah beri bersama adonan. Itu cantik banget. Apa selanjutnya? Saatnya mengeluarkan cetakan. Kita tuangkan bahan merah kami yang indah ke dalam cetakan kue besar. Dan mengirimkannya ke dalam oven. Wah, super. Wah, keren banget. Dan apa yang aku punya? Oh, ini sangat membesankan. Ah, aku punya ide. Baru-baru ini aku melihat sebuah trik. Ini dia. Ini sangat mudah. Bisakah aku membuat pancake semuda itu? Wah, ternyata hasilnya bagus juga. Nah, mari kita mulai. Oke. Sekarang mari kita lihat bagaimana trik itu bekerja. Kita tambahkan bubuk coklat dan sedikit sirup ke dalam susu. Sekarang kita kocok. Tuang masa yang dihasilkan ke dalam gelas. Dengan resep ini, oven tidak akan berfungsi. Kita harus menemukan sesuatu yang lain. Microwave. Keren. Kita masukkan gelas ke dalam microwave. Sekarang yang tersisa hanyalah menunggu. Oh, dan kue nenek sepertinya sudah siap. Wow, kue yang menggugah selera. Dan aromanya luar biasa. Kita taruh cupcake di atas piring. Sedikit gula bubuk di atasnya. Sepertinya punya chef juga hampir siap. Kita keluarkan dia dari oven. Dan tentu saja, dimonatan pesajian khas chef itu. Oh, ada banyak krim kocok. Apa yang lebih baik dari kombinasi buah beri dan krim kocok? Wah, punyaku juga sudah siap. Aku harap live pack itu berhasil. Oh, kue ini terlihat lezat dan aromanya juga luar biasa. Mary pasti menyukainya. Aku yakin cucukku akan memilih punyaku. Wah, mulai dari mana ya? Kue dalam cangkin itu aneh tapi terlihat bagus. Mari kita coba. Ya, biasa aja. Baiklah, apa lagi ini? Mari kita coba. Hmm, lumayan. Tapi aku tidak senang. Wah, kue ini sangat besar. Tidak sabar untuk mencobanya. Oh, enaknya. Ya, ini kue pasti yang terbaik. Hore, kue koki adalah yang terbaik. Tidak ada seorang kritikus pun yang bisa menolak makanan itu. Ada banyak makanan lagi di sini. Masak apa ya? Sup? Wah, apa sup favorit kalian? Tulis di komentar dan mungkin di video berikutnya Gekita akan memasak hidangan favoritmu. Sepertinya koki serius dalam memasak sup. Lihat berapa banyak bahan berbeda yang dia punya. Nah, sup tidak bisa dibuat tanpa air, kan? Sekarang sedikit krim dan mentega seperti ini. Tambahkan bumbu. Wah, tenang saja, Chef. Sepertinya kita tidak akan pernah kehabisan bahan untuk sup ini. Wah. Lihat? Chef sangat serius. Dan sekarang dia menambahkan udang juga. Wah, keren. Sepertinya Jane terlalu senang. Hei, saatnya kamu serius memasak, Jane. Nenek sudah memotong semua sayuran yang diperlukan. Wah, sepertinya sup jamur sudah menunggu kita. Tentunya nenek memetik jendiri jamur ini. Itu menakjubkan. Tambahkan krim. Dan kita campur semuanya. Wah, super. Sup nenek sangat lezat. Hmm, benar. Aku tidak ingat apa-apa. Mungkin sepertinya mereka meletakkan ini. Tidak, mungkin yang ini. Lumayan, tapi bukan ini. Oh, itulah yang aku butuhkan. Keju. Kita taruh semua di sana. Nah, sekarang kita campur. Campur dengan benar. Oh, membuat sup tidak sesulit itu. Sekarang mari kita masukkan beberapa wortel. Oh, hebat. Oh, ini keren banget. Nah, mari kita mulai. Sepertinya sudah waktunya untuk meletakannya di atas mangkuk. Sup ini sempurna. Ngomong-ngomong, resep ini adalah eksklusif dariku. Bagaimana, Nek? Amatir macam apa itu? Nah, sekarang sentuhan terakhir tetap ada. Voila. Sup siapa yang akan memenangkan hati Mary? Jane membuat sup yang sangat tidak biasa. Nenek membuat sup jamur yang sangat enak. Dan Seth terlihat sama enaknya. Nah, kamu yang memutuskan, Mary. Mari kita mulai dengan yang ini. Baunya aneh. Oh, apa itu jamur? Aku benci jamur. Selanjutnya. Oh, ini menarik. Oh, tidak. Ini tidak enak sama sekali. Sekarang sup ketiga. Sepertinya ini mengerikan. Baiklah, ayo kita coba. Oh, ini adalah sup terbaik yang pernah aku coba. Ya, ini pemenangnya. Wah, Jane selamat kemenangan yang luar biasa. Apa yang kamu inginkan cucuku tercinta? Aku mau kentang goreng. Baiklah. Aku akan memasak kentang goreng yang paling enak. Pertama, aku menuangkan minyak ke dalam wajan. Nah, sekarang potong kentang. Semuanya harus sesuai ukuran. Dan sekarang kita tinggal menggorengnya di minyak panas. Nenek, itu tidak terlihat seperti kentang goreng. Itu artinya aku akan memenangkan ronde ini. Aku akan mengupas kentangnya. Nah, seperti ini. Sepertinya pisau ini tidak bekerja dengan baik. Hmm, di sini aku perlu pembersih khusus. Nah, sepertinya alat ini akan berhasil. Hmm, bukan begitu cara mengitis kentang. Aku bisa melakukannya dalam satu, dua, dan selesai. Nah, sekarang ke tahap selanjutnya. Aku tidak akan membuat kentang goreng dari wajan. Karena aku punya alat penggorengan yang sangat canggih. Dengan melasukkan kentangnya. Dan kita akan menggorengnya dalam minyak panas dan juga banyak. Oh, lihatlah warna keemasan itu. Kentang gorengku sangat sempurna. Oh, di mana kentangku? Apa aku membersihkan semuanya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, jangan khawatir, sayangku. Kentang tidak akan lengkap tanpa saus. Dan sebagai koki sejati, aku akan membuat sausku sendiri. Tambahkan bawang putih sedikit. Dan sausku akan jadi sangat sempurna. Nah, sausnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal menambahkan sedikit garam dan juga merica. Agar rasa kentangnya lebih sempurna. Semua orang sudah menggoreng kentang. Dan aku tidak punya apa-apa. Oh, sepertinya aku tahu. Kenapa repot saat kamu bisa pesan sendiri? Dan ini dia kentangku. Kamu harus bikin kentang buatan sendiri. Lihat milikku. Oh, kentang goreng dari koki aromanya sangat luar biasa. Wow, ada banyak banget di sini. Kecuali yang ini. Aku tidak mau. Aku akan coba yang ini. Oh, sausnya sangat pedas. Dan aku tidak suka pedas. Hah, baiklah. Apa yang kita punya di sini? Hmm, sepertinya enak. Oh, aku suka kentang goreng ini. Hmm, sangat lezat. Hooray, aku menang. Itu bagus. Jadi, apa yang kita masak sekarang? Aku mau telur goreng. Hmm, itu mudah. Setiap hidangan harus disiapkan dengan cinta. Oleh karena itu, telur gorengku akan berbentuk hati. Pertama, kita goreng sosisnya. Jangan lupa dibalik. Kemudian, pecahkan telur. Tambahkan garam dan juga merica. Telurku sudah jadi. Itu penuh dengan cinta. Oh, tidak. Semakin besar api, semakin cepat terbakar, kan? Pertama, aku harus ambil piring. Dan sekarang telurnya. Oh, cakangnya jatuh. Mungkin itu tidak akan terlihat. Nah, sekarang tambahkan lebih banyak telur lagi. Lebih banyak lebih enak. Oh, tidak. Ternyata aku masih bisa melihat cangkangnya. Baiklah, aku akan mengorak arik ini saja. Dan tambahkan juga susu. Sekarang kalian tidak akan melihat apapun. Nah, baiklah. Perhatikan dan pelajari. Beginilah cara koki memasak. Ambil panci. Lalu kita membutuhkan pembangang roti. Selanjutnya, aku akan memotong bawang merah dan juga bawang putih. Lalu juga alpukat. Campur semuanya jadi satu. Itu hebat. Dan sekarang aku akan mencampurnya dengan blender. Dan ternyata adonannya akan sangat hebat. Selanjutnya, aku akan mengoleskan ini pada roti panggang yang sudah dipanggang dengan sempurna. Taruh perlahan. Dan sudah jadi. Dan sekarang saatnya telur. Satu akan cukup. Aku akan memecahkan dalam mangkuk. Dan memasukkan mangkuk ini ke dalam panci berisi air mendidih. Nah, sekarang masukkan perlahan-lahan. Oh, telurnya akan jadi sangat indah. Dan jangan lupa untuk menyajikan makanan ini dengan sempurna. Dan jangan lupa dengan sentuhan terakhir. Oh ya, inilah mahal karya seni. Wow, itu sangat keren. Aku harus menyajikan. Aku harus menyajikan hidangan juga. Saus tomat dan mastod sepertinya boleh juga. Oh, sayangku. Apa kamu yakin? Aku sudah siap. Kita lihat saja nanti. Oh, kelihatannya tidak terlalu bagus. Wow, yang ini keren. Nenek, telur ini pasti milikmu. Hah, aku tidak perlu peralatan ini. Aku akan mengambilnya dengan tanganku. Hmm, enaknya. Oh, apa yang kita punya di sini? Ini terlihat menarik. Bagaimana dengan rasanya? Hmm, sepertinya ada yang aneh. Aku tidak suka. Nenek, kali ini kamu pemenangnya. Oh, cucuku. Aku sangat senang. Masak apa kita kali ini? Aku mau pizza. Pizza? Itu adalah sesuatu yang rumit. Dan bagaimana cara memasaknya? Mungkin aku perlu mengolesi adonan. Oh, sepertinya ini tidak berhasil. Malah jadi lengket semua. Iuh. Oh, anak muda. Sini, aku punya ide. Ambil adonanku, sayang. Terima kasih, nenek. Tapi bagaimana denganmu? Oh, iya. Tapi tidak masalah. Aku akan mengoleni adonan baru. Yang perlukan melakukan hanyalah mencampur beberapa bahan. Dan aku akan menuangkan adonan yang sudah jadi ke dalam wajan panas. Oh, iya. Membuat adonan pizza yang luar biasa. Lalu, tuangkan saus tomat dan tambahkan sayuran sehat. Kemudian beberapa keju. Dan ini dia. Tinggal menunggu saja. Hmm, siapa yang membuat pizza seperti ini? Untuk alasnya, aku membutuhkan tepung jagung khusus. Hanya profesional seperti aku yang tahu ini. Pertama, kita harus mengoleni adonannya. Dan sekarang membentuk bantuan-bantuan dasarnya. Nah, untuk melakukan ini, kita harus mulai dengan adonan yang terbang ke atas. Lihat ini semua. Wow, aku mau itu juga. Ayo, sekarang terbang. Ups, itu jatuh. Nah, sekarang semua jadi kotor. Bagaimana cara memperbaikinya? Oh, aku tahu. Sedikit penyamaran tidak ada salahnya. Mari kita tambahkan saus tomat, zaitun, paprika, sosis, dan kamu juga bisa menggulung semuanya. Dan tentu saja kita tambahkan kejunya. Jangan lupa tutup seperti ini. Hmm, tapi ada yang kurang. Kita harus menekannya dengan baik. Astaga, apa itu? Oh, aku berharap tidak melihatnya. Baiklah, aku tinggal menambahkan pasta tomat, peperanil, dan keju. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam oven ini. Tunggu sebentar lagi, dan pizza ini akan siap. Nah, itu terlalu banyak kerja. Aku akan mau menjejalkannya ke dalam sini, dan hasilnya akan... Oh, tidak. Ternyata tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Oh, dan aku melakukannya dengan baik. Ini adalah pizza yang sempurna. Ini dia pizzaku. Ini milikku. Dan ini maha karyaku. Baiklah, mari kita coba. Sepertinya seseorang ini meracuniku. Uh, ini mengerikan. Oh, tapi yang ini terlihat bagus. Aku akan mencobanya sekarang. Oh ya, rasanya biasa saja. Wow, ini adalah pizza yang sempurna. Dan tentu saja yang paling enak. Oh ya, siapa lagi yang bisa menang kalau bukan aku? Oh, ayolah. Apa yang kita masak kali ini? Aku mau pancake. Oh, aku adalah seorang master pancake. Oh, itu mudah. Aku akan membuat api yang lebih kuat. Bagus sekali. Dan sekarang dengan hati-hati tuangkan adonan. Sangat penting untuk membaliknya tepat waktu. Hmm, aku tidak mengerti kenapa kalian perlu membuat begitu banyak pancake. Saat kamu bisa membuat satu yang sangat besar. Selain itu, pancake biasa itu membosankan. Aku akan menambahkan selai. Jadi itu akan tambah keren. Nah, permen gaminya meleleh. Oh, siapa sangka itu akan terjadi. Oke, sekarang aku akan membuat pancake lagi. Kali ini aku akan menambahkannya dengan M&M's. Dan satu lagi dengan taburan warna-warni. Dan aku akan menuangkan pancake dengan sirup maple. Hmm, mereka bagus juga. Baiklah, aku tidak bisa ketinggalan. Aku tahu. Jika kamu menambahkan Nutella ke dalam adonan, maka adonan itu akan jadi coklat. Dan yang penting menyampurnya dengan baik. Dan aku akan menaruh sepotong coklat di tengahnya. Oh, bagus sekali. Semuanya akan terlihat sempurna di sini. Oh, sekarang tinggal dibalik. Oh, lihat. Aku sudah punya setumpuk. Untuk menghiasinya, aku akan menambahkan buah beri. Lalu di atasnya, akan ada sirup stroberi juga. Oh, ini sangat indah. Oh, dan milikku sudah siap. Ini dipanggang dengan cinta. Dan lihatlah pancake terbaik di dunia. Milikku akan jadi favoritmu. Aku yakin itu. Baiklah, kita akan menilainya sekarang. Puh, sepertinya ini tidak bisa dimakan. Bagaimana dengan pancake, Nenek? Hmm, ternyata enak juga. Oh ya, dan apa yang dimasak oleh koki ini di sana? Wah, ini terlihat bagus. Ini enak, tapi Nenek tetap jadi pemenangnya. Hore, aku tahu itu. Itu tadi adalah salah satu tantangan paling enak dan paling kompetitif. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan yang baru. Sampai jumpa lagi di Rapapa.